Halo sahabat crafter, kembali lagi di channel iCraft Handmade Di video kali ini kita akan membuat bunga lili dari plastik resep Seperti biasa kita setikah dulu plastiknya Kali ini aku memakai perpaduan warna pink dan putih Nah seperti ini hasilnya Lalu kita potong ke ukuran yang lebih kecil Lalu kita potong lagi sesuai bola yang udah aku buat Nah sahabat crafter, untuk ukuran bisa disesuaikan dengan kebutuhan ya Karena aku mau membuat kayak kredesi warna gitu Kita buat dulu warna yang lebih gelap untuk bagian tengahnya Kita setrika plastik 4 lapis warna pink Nah seperti ini hasilnya Lalu aku potong lagi sesuai bola seperti tadi Untuk bagian yang lebih kecil ini Aku potong dulu pinggir-pinggirannya Kita buat lekukan-lekukan Ini gunanya untuk nanti kalau kita udah setikah Biar kelihatannya lebih bagus, lebih natural Biar kayak bunga sembuhan ya Lalu kita setrika lagi Dengan bagian bawah kita menggunakan 4 lapis plastik warna putih Lalu diatasnya kita menggunakan tadi yang bola pertama Kemudian yang paling atas kita menggunakan bola yang akhir Lalu kita setrika seperti biasa Lalu kita potong lagi dengan menyisakan bagian warna putih sedikit saja Kita bakar bagian tengahnya Untuk memberi efek garis seperti ini Pada bagian pinggir kita bakar juga Lalu kita tarik-tarik seperti ini Untuk mendapatkan efek gelombang Ini gunanya untuk mempercantik Dan memberi efek natural pada bunga yang kita buat Kita buat 6 kelopak bunga Lalu kita satukan 3 bagian dulu Lalu 3 kelopak lagi untuk bagian yang kedua Kita buat putih bunganya menggunakan kawat Lalu kita lilit-lilitkan dengan plastik warna hijau Lalu pada bagian ujungnya kita lilitkan lagi dengan plastik warna merah Kita bakar agar lebih rapi ya Buat 5 putih bunga dengan cara yang sama Lalu kita satukan menggunakan plastik warna hijau Kita lilit-lilitkan lagi Terima kasih telah menonton! Untuk sahabat crafter jika ada request tutorial bunga kresek Bisa tuliskan di kolom komentar ya Nanti insyaallah kita akan buatkan tutorialnya Terima kasih telah menonton! Kita lilit-lilitkan lagi pada bagian bawah bunganya agar lebih rapi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Nah sekarang kita bikin untuk daunnya ya Aku menggunakan plastik warna hijau 4 lapis Lalu di tengahnya kita ada plastik warna hitam 1 lapis Lalu kita setrika seperti biasa Kita potong menyerupai daunnya ya Kita potong menyerupai daun dengan bentuk memanjang Seperti ini hasilnya Lalu kita bakar bagian tengahnya Ini untuk memberi efek tulang daun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Agar lebih cantik kita beri garis-garis seperti ini menggunakan gunting Terima kasih telah menonton! Untuk batangnya kita menggunakan kawat dengan ukuran yang lebih besar Karena ini aku kurang tebal jadi aku memakai dua Boleh lebih Karena nanti biar hasilnya kuat dan tidak meleot-meleot Nah untuk langkah terakhir kita rangkai ya Kita rangkai sesuai selera Dengan menggunakan plastik kita lilit-lilitkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Selamat menonton!